Intro Ketua Umum Petiga Soeharto Manwarfa dilaporkan ke Baris Krim oleh sekelompok orang yang tergabung dalam perwakilan pecinta Kiai Nusantara Pelaporan ini terkait ucapan Soeharto soal pidato ampok Kiai yang menuai kontroversi dalam sebuah acara pembekalan anti korupsi untuk Partai Persatuan Pembangunan yang bekerjasama dengan KPK pertengahan Agustus lalu Akibat pidatonya tersebut, Ketua Umum Petiga Soeharto Manwarfa dianggap telah menghina Kiai dan pesantren Oknum anggota DPRD Palembang pelaku penganyayaan wanita di SPWU ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Pakyok, Jamatan Idir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan Menurut Kapolres Tabes Palembang, motif pelaku yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang dari praksi Gerindra ini tak terima saat ditegur korban karena pelaku menyerobot antrean di SPWU Sebelumnya viral video yang memperlihatkan Sukrizen memukul seorang perempuan di sebuah SPWU Menurut akun yang mengunggah video ini pelaku tidak terima saat diperingatkan oleh korban agar ia tidak menyerobot antrean Pelaku emosi dan menganiaya korban akibatnya korban luka lebam di wajah, bibir, kepala, dan jari tangan Kasus anggota Polres Pacitan yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu terus diusut Aibtu Awe, anggota Satsabara ditangkap oleh ditres narkoba Polda Jatim dan ditahan di Polda Jatim Usai penangkapan, Polres Pacitan dan Paminal Polda Jatim melakukan pemeriksaan internal Dan hasilnya, empat anggota lain yang diduga komplotan pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu Mereka terdiri dari tiga anggota samapta yaitu KZ, DF, dan ES, anggota Polres Pacitan Dan satu lagi anggota Polsek di Pacitan berinisial RF Ini mereka menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Jatim Sidang berlangsung secara tertutup Dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Kode Etik Polri Juga diikuti oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal Sidang yang dipimpin Komjen Ahmad Doviri memutuskan Irjen Verdi Sambo bersalah Dan memecat dengan tidak hormat atau PT DH Atas keputusan majelis sidang, Verdi Sambo langsung mengajukan banding Pemerhentian tidak dengan hormat Atau PT DH sebagai anggota Polri Yang meskipun yang berjalan-jalan mengajukan banding Seorang anggota BRIMO berseragam loreng dan bersidat lengkap Berteriak ke arah wartawan dan mengusir untuk menjauhi ruang sidang Kemarahan anggota BRIMO tersebut terjadi Saat para wartawan yang melibut berkesak-kesakan Saat menunggu pendatangan Irjen Polri di Sambo Aksi polisi ini menuai ragam tanggapan dari warganet Yang meminta polisi tak perlu berteriak Apalagi membetapkan wartawan yang sedang berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!